Halo semua kembali lagi di channel cara Fajar kita mau ngelanjutin pembahasan kita tentang javascript dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang ini javascript function Oke aku present dulu terus hidupin lasernya nah selama ini kita sebenarnya udah pernah pakai function ya di pelatihan javascript yang di video-video sebelumnya cuman aku nggak ngejelasin lebih detail cuman sintaks fungsinya itu kayak mana dan cara manggil-manggilnya doang belum pernah dibahas secara khusus untuk javascript function ini nah di video inilah aku bertujuan untuk membahas tentang javascript function Oke kayak biasa kita bakal bahas teorinya dulu nanti udah selesai bahas teori baru kita bahas secara praktek biar lebih jelas Oke kita lanjut apa itu javascript function nah pengertiannya itu bisa dibilang javascript function itu adalah code yang dibuat dalam bentuk block nah block nanti aku tunjukin apa maksudnya yang ditujukan untuk melakukan tugas tertentu nah jadi function ini kita buat yang tujuannya melakukan tugas tertentu entah bahwa itu perhitungan matematika mencari luas persegi contohnya dan lain-lain nanti kita coba terus fungsin ini akan berjalan bisa berjalan jika di trigger atau dipicu oleh aksi tertentu yang kita udah pernah coba sebelumnya ketika klik tombol jalan run function kan terus ketika kita submit form bisa juga run function untuk memvalidasi terus apalagi ya ketika dokumen onload sebenarnya bisa juga run function function ini berjalan nanti deh kita lihat gimana masing-masing itu ketika di trigger atau otomatis ketika dokumen website atau halaman website di load oke next nah ini contoh penulisan function dari function strukturnya jadi strukturnya harus pakai keyword function dulu terus nama function kita habis itu ada parentesis atau dalam kurung namanya nah ada kurung kurawal ini apa pekerjaan yang mau dituju hasilnya terus untuk kurang kurawal nah maksud blog yang aku bilang tadi inilah blog function tadi teman-teman jadi ketika masih di dalam sini artinya masih di dalam function ketika sudah di luar dari kurung kurawal ini maka bukan function ini lagi udah di luar nah itu maksud dari blog terus yang tadi aku bilang apa melakukan tugas tertentu nah maksudnya melakukan tugas tertentu ini ini adalah yang dilakukan oleh function tadi aku bilang kan misalnya menghitung luas persegi segitiga itu juga melakukan tugasnya nah kalau yang di sini contoh paling gampangnya itu hanya meretun atau menghasilkan kalimat ini halo saya adalah function jadi ketika di run for money function ini akan memunculkan ini doang nah teman-teman mungkin baru pertama kali ngelihat return yang masih pemula ya return ini artinya ketika sudah ada kalimat ini sorry ketika sudah ada keyword return ini kalau misalnya kita enter terus disini ada sesuatu lagi yang sesuatu ini enggak akan dibaca oleh function karena udah ada return jadi ketika ada return diselesaikan return dah function itu selesai yang dibawahnya enggak bakal dibahas sama si function Oke lihat teman-teman bisa lebih mobil di bawahnya ya sama-sama function tapi ternyata ada isinya di dalam kurungnya nah ini namanya parameter nah parameter itu sebenarnya di function boleh ada boleh enggak kita isi parameter tergantung kebutuhan nah parameter ini merupakan bisa dibilang variable yang ada nilai yang mau dieksekusi di dalam function itu contohnya ketika menjalankan fungsi my function maka tugas yang diberikan adalah memunculkan nilai dari parameter nah jadi ini bakal dijadikan local variable yang akan bisa dibaca oleh function mungkin agak membingungkan tapi pas dipraktiknya semoga bisa lebih jelas ya terus yang ketiga lihat teman-teman sama aja fungsinya tapi kalau kita lihat parameternya ternyata ada lebih dari satu ada parameter parameter satu parameter dua ya emang begitu teman-teman parameter bisa lebih dari satu di dalam kurung perawal sorry di dalam kurung atau di dalam parenthesisnya sih function jadi function itu boleh enggak pakai variable boleh pakai variable boleh lebih variablenya boleh lebih dari satu yang penting kalau misalnya enggak pakai variable jangan coba-coba nulis variabel di sini contoh misalnya di sini enggak ada variabel ke parameter tapi teman-teman nulis return enggak pakai petik ya malang return ini return parameter nah pastinya error karena enggak kenal parameter itu apa di sini Oke teman-teman teorinya segitu aja kita bakal lanjut ke praktiknya biar lebih jelas oke teman-teman ini aku udah bikin satu file nama filenya index.html aku bikin text script di sini untuk menjalankan javascript kita jadi kita enggak manggil-manggil file javascript tapi langsung di html-nya aja di dalam sini biar cepat karena tujuannya kita cuma mau belajar function doang oke langsung kita mulai ya kita bakal nyoba function yang pertama ini Oh ya sebelumnya hasilnya masih kosong ini dokumennya website-nya masih putih doang kosong ya Oke jadi kita bakal nyoba yang pertama kita ngejalanin function yang tanpa parameter jadi kita bakal bikin function nah teman-teman kalau aku pakai Visual Studio Code enaknya teman-teman cuman pencet cukup pencet fun enter langsung dibikinin sama VS Code nya ya Oke kita udah punya function namenya ini kita kasih nama-nama function kita aku bakal kasih nama menyapa karena kita mau coba yang enggak pakai parameter jadi parameter yang di dalam parentesis ini aku hapus terus hasilnya apa aku bakal melakukan console log aja ya Nah teman-teman karena kita mau cepat jadi kita mau pakai di log aja enggak perlu return-return atau nanti aja kita pakai return-nya karena ini yang pertama masih pertama jadi yang gampang aja dulu yang gampang dipahami Oke menyapa aku bakal console log halo selamat pagi save Nah kalau lihat hasilnya ya refresh karena kita pakai console log jadi aku ini aja inspect element terus munculin di yang ini tab console ini kecil banget jadi aku gedein dulu biar teman-teman jelas ngeliatnya Oke udah cukup segini jadi kalau kita baru bikin fungsinya doang masih kosong enggak melakukan apa-apa kenapa karena ini teman-teman nah akan berjalan jika di trigger atau dipicu oleh aksi tertentu bisa diklik bisa disubmit atau dan lain-lain ini udah kita bahas kan Nah kenapa enggak muncul sesuatu ya karena kita belum trigger nah ini aku mau bikin triggernya dulu di sini aku bakal bikin button sorry button teman-teman ingat ya cara penulisannya ini event on click aku akan memanggil ini nama function pasta aja deh menyapa nah ingat kalau function kan manggilnya juga harus pakai kurung aku kasih klik saya aja Nah jadi artinya button ketika diklik akan menjalankan function yang namanya menyapa ketika kita save refresh ini kurang gede aku gedein dulu Nah ketika klik saya diklik button-nya maka akan muncul Halo selamat pagi jadi button ini merupakan ah sorry button yang diklik ini merupakan triggernya ketika di-trigger maka akan menjalankan function ini Nah itu sekaligus kita bahas ya penulisan yang paling sederhana dari function sekaligus cara men-triggernya oke sekarang aku bilang tadi kan bisa juga otomatis dipanggil ketika tanpa trigger ya atau bisa juga dipanggil ketika halaman website itu di eh di load atau dipanggil untuk pertama kali di refresh kita coba gimana maksudnya maksudnya kayak begini aku hapus aja button-nya nggak perlu kita bisa panggil di sini body on load menyapa nah jadi ini artinya ketika take body ini di load atau refresh maka akan menjalankan function menyapa ini refresh nah langsung deh Halo selamat pagi muncul nah jadi begitu teman-teman ya function ini harus di-trigger oleh sesuatu baik itu di klik atau ketika load alaman bisa juga bisa juga ketika form di-submit dan lain-lain kalau teman-teman rajin boleh baca-baca atau cari tahu gimana lagi cara men-trigger function oke nah itu untuk yang function pertama tanpa parameter sekarang mau coba yang ada ya parameternya satu aja nah gimana jadi menyapa aku kasih parameter satu nama orang misalnya nah nama orang ini udah jadi variabel bisa kita kasih di sini kayak gini kita save coba kita lihat hasilnya refresh sorry ini ini aku hapus dulu kita pakai trigger button aja ya button on klik saya on klik menyapa kita coba ini save refresh kita klik Halo selamat pagi nama orang nah kenapa nama orang sedangkan eh kita mau yang kayak kayak begini variabel kok jadinya kayak string karena kita di dalam ini string ingat teman-teman untuk variabel kita nggak boleh di dalam string kita bisa pakai concat atau tambah nama orang nah kita bisa kayak begini kalau untuk manggil variabel oke kayak beginilah cara nulisnya ya teman-teman kalau ada string string harus dipisahin dengan plus gini untuk concatnya nah kita coba sekarang refresh aku save dulu terus refresh ketika di klik Halo selamat pagi undefined loh kok undefined kenapa nah nama orang ini ternyata nggak dikenal teman-teman jadinya otomatis javascript ngasih undefined karena nggak dikenal kok bisa nggak dikenal ya ini lihat file sorry bukan file tapi function menyapa ini punya parameter sedangkan yang ke traigernya ini cuman function doang tanpa adanya parameter nah jadi yang disini nggak ngasih apa-apa tapi disini mengekspektasinya ada yang dikasih ternyata nggak ada makanya dia nggak kenal coba kita kasih menyapa nama orangnya adalah eh siapa ya Ben sorry bukan tanda petik 2 karena tanda petik 2 udah pernah kita kasih disini jadi bisa berganti pakai tanda petik 1 yang penting adalah string save kita lihat hasilnya refresh ketika di klik Halo selamat pagi Ben nah cara kerja gitu teman-teman teman-teman jadi parameter ini adalah nilai yang kita oper dari trigger kita oper nilainya Ben ditangkap sama function dimasukin ke variable isinya nama orang teman-teman ingatkan penulisan variable jadi cara kerjanya sebenarnya kayak gini teman-teman far nama orang sama dengan Ben nah sebenarnya cara cara kerja ini kayak begini nama orang menampung Ben ini makanya bisa dikenal sebagai Ben disini Oke jelas ya teman-teman semoga ngerti ya kalau nggak ngerti boleh komen di bawah nanti kita diskusiin lagi oke jelas ya tentang parameter eh oke mungkin muncul pertanyaan kenapa harus pakai function kan bisa pakai eh nggak usah pakai function jadi kayak begini aku komenin semuanya save di refresh kosong kosong kenapa harus pakai function tanpa tanpa function kita juga bisa bikin kayak begini konsolok halo selamat pagi misalnya Ben terus misalnya mau dua kali mau apa dua kali eh halo selamat paginya tinggal copy paste aja suwe mau tiga kali tinggal copy paste aja Tom tinggal di save dan refresh tuh bisa Ben suwe Tom jadi nggak perlu repot-repot pakai function kayak gitu misalnya ada pertanyaan kayak gitu Nah itu sebenarnya kurang tepat-tepat teman-teman anggaplah kalau misalnya menyak nggak mau halo selamat pagi tapi halo selamat sore gimana caranya nah harus kayak begini pagi dihapus satu persatu nah ini bisa berubah jadi sore tapi ini gampang karena baru tiga baris gimana kalau seribu baris repot kan makanya kita harus pakai function nah gimana cara kerjanya kalau mau tiga kali begini nah kalau mau kayak gini kita bisa kayak begini caranya aku balikin ke semua ke semula dulu semuanya nah misalnya ada yang lain Ben kita tinggal copy paste aja teman-teman save paste nah kita mau menyapa siapa suwe terus kita mau menyapa siapa lagi Tom jadi kita bisa manggil fungsi yang sama dengan tugas yang dia lakukan sama tapi parameternya beda kita lihat refresh klik saya munculnya Ben yang kedua klik saya munculnya suwe yang ketiga klik saya munculnya Tom jadi apapun bisa dilakukan bisa berkali-kali manggil fungsinya dengan parameter yang berbeda nah lebih gampangnya lagi pakai function kenapa contohnya yang tadi kita mau ganti selamat pagi ini menjadi selamat sore ya kita cukup ganti sekali aja di dalam functionnya save refresh klik 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 tuh selamat sore Ben selamat sore suwe selamat sore Tom jadi yang tadi kalau tanpa function kita gantinya hanya harus tiga kali sebanyak apapun yang mau di barisnya kalau di dalam function kita cukup ganti sekali doang yang ada di dalam function jadi otomatis function itu bisa mempermudah dan mempercepat pengerjaan bisa juga lakukan berkali-kali untuk tugas yang berbeda dengan hasil yang sama ya cuman perbedaan parameternya doang Oke teman-teman jelas ya kenapa kita yang membutuhkan function daripada ngetik sendiri kayak tadi Oke semoga ngerti ya terus kita lanjut yang ketiga nih function yang parameternya bisa lebih dari satu Oke ini aku hapus aja kayak begini aku hapus nah misalnya menyapa ini aku ganti jadi hitung persegi nah hitung persegi aku pakai parameternya menangkapnya ingat rumus persegi gampang ya eh sisi kali sisi kan Oh sorry kita nggak usah pakai persegi kalau persegi kan hitungnya sisi kali sisi jadi cukup satu doang parameternya bisa kita jangan persegi tapi pakai persegi panjang nah teman-teman kalau misalnya bingung kenapa kok tulisannya huruf kecil huruf gede awalnya huruf gede awalnya nah ini namanya camel case ada di bagian pembahasan ini sebenarnya best practice tapi aku enggak bahas belum bahas atau mungkin enggak bahas juga teman-teman bisa cari aja pengertiannya camel case atau penamaan yang baik pada function javascript atau terserah teman-teman gimana pokoknya ini intinya best practice pada salah satu best practice pada penamaan function sebenarnya enggak kayak begini juga bisa sih teman-teman pakai kayak begini juga bisa tuh nah gitu sih ini cuma salah satu best practice aja oke itu tadi cuman apa ya cuman apa sih namanya ya pembahasan iseng-iseng lah oke kita kita balik lagi ya ini kita ganti jadi persegi panjang gimana rumus persegi panjang kan panjang sama lebar ya jadi di dalam function ini aku nangkap parameter panjang sama lebar return ga usah return jadi cara ngitungnya kan far luas sama dengan panjang kali lebar nah console.log luas save atau enggak console.log kita kan udah coba contohnya ya sekarang kita pakai return save nah terus aku mau bikin oke nggak usah bikin nggak usah trigger tapi kita pemanggilan langsung aja jadi yang kayak aku udah bahas ya ini function itu bisa di berjalan ketika di trigger atau kayak langsung gitu kan atau dipanggil di dalam javascript sendiri karena kita udah nyoba yang di trigger jadi kita aku mau nyontohin yang langsung dipanggil di dalam javascript aja oke ketika aku save aku gosongin dulu refresh masih kosong nah gimana caranya caranya begini aja teman-teman tinggal panggil hitung persegi panjang udah selesai kita panggil kayak begini save lihat refresh ternyata nggak melakukan sesuatu kenapa karena kita return nilai nah kalau return ini cuma kita tahu nilainya dikembalikan nilai tapi kan kita nggak merintahin kita merintahin untuk console log disini nah caranya gimana kita tinggal kasih aja disini console log kayak begini save refresh kenapa nan ya lihat ini ada parameter ada parameter tapi ini nggak punya parameter ingat nan itu not a number jadi nggak bisa dihitung nggak ada nilai kali nggak ada nilai hasilnya kosong kan bukan kosong nggak bisa dihitung not a number jadi kita harus ngasih parameter disini kita mau kasih contoh parameternya apa misalnya panjangnya 4 terus lebarnya ada 3 nah kita save refresh jadi deh 12 jadi 4 bakal ditaruh disini 3 bakal ditaruh disini baru deh panjang kali lebar 4 kali 3 sama dengan 12 nah itu arti dari return teman-teman jadi sebelum sebelum di console log dia nggak bakal muncul disini karena ini masih return nilainya jadi cuma masih baru disimpan aja ini atau bisa juga kayak begini kita bikin variable baru persegi panjang sama dengan sorry kita panggil functionnya hitung persegi panjang panjangnya 4 lebarnya 3 nah kita lihat ya save refresh sekali lagi nggak ada hasil kenapa karena baru disimpan aja nilainya ini ke dalam sini kita harus nge console log persegi panjang save kita lihat hasilnya refresh nah muncul oke sekali lagi kenapa harus function teman-teman nah teman-teman bisa kayak tadi berkali-kali misalnya persegi panjang 2 yang kedua nilainya panjangnya 5 lebarnya 3 misalnya terus ada lagi persegi panjang sorry ada lagi persegi panjang yang ketiga panjangnya 10 lebarnya 7 save ketika kita refresh sebentar hitung persegi panjang oh kita harus console log juga disini console log persegi panjang 2 console log persegi panjang 3 save refresh nah jadi deh jadi sekali lagi function cukup bikin sekali doang tapi parameternya yang berubah-ubah kita panggil aja nama functionnya oke teman-teman jelas ya tentang function function mempermudah kita dalam pengerjaan sesuatu jadi di video-video sebelumnya kita cuma tahu cara bikin function doang atau cara manggil manggil function ketika di klik nah sekarang ini aku udah jelasin apa-apa aja yang ada di function gimana cara manggilnya dan cara buatnya oke itu aja yang bisa aku sampaikan tentang function teman-teman semoga jelas ya makasih udah ngikutin video ini sampai selesai kita ketemu lagi di video selanjutnya